Pemirsa Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, kita akan lanjutkan informasi pada pagi ini. Pemerintah Kota Semarang meraih penghargaan top 5 pelayanan publik dari aplikasi Sirindu Inovasi yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Uwang Sondogoro. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunarian Tirahayu, dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aswar Anas, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Komitmen pemerintah Kota Semarang untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kembali memperoleh apresiasi. Melalui inovasi program Sirindu yang diciptakan Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Uwang Sondogoro Semarang, mendapatkan penghargaan top 5 pelayanan publik dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpat RP. Aplikasi Sirindu atau Sistem Informasi Harihan Terpadu merupakan inovasi dari pelayanan ICU Rumah Sakit Uwang Sondogoro bagi keluarga pasien. Informasi berupa kondisi terkini pasien di ruang perawatan intensif diberikan melalui pesan otomatis WhatsApp dan aplikasi Sirindu yang terintegrasi dengan program Sistem Informasi Rumah Sakit. Keberadaan aplikasi Sirindu ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan keluarga pasien yang tak dapat menunggu langsung pasien dengan perawatan khusus dan intensif. Aplikasi Sirindu akan memberi gambaran kondisi pasien seperti kondisi klinis, kesadaran, tanda-tanda vital, tim dokter, hasil pemeriksaan penunjang, serta program pengobatan yang dijalankan bagi pasien. Keluarga pasien dapat mengunduh aplikasi ini dari Playstore. Keberadaan aplikasi ini sekaligus dapat meningkatkan indeks kepuasan pelanggan, serta mengurangi beban kerja petugas atau perawat. Sirindu merupakan salah satu komitmen mewujudkan inovasi sesuai arahan Menpan RB Aswar Anas. Temkot Semarang berupaya menyederhanakan inovasi tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagaimana Kota Semarang ini berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang tadi sudah menjadi arahan dari Dapak Menpan RB. Tapi memang inovasi-inovasi itu yang tidak banyak, tetapi menjadi satu sinergi atau kolaborasi dari berbagai OPD. Kita harapkan memang saya meminta untuk sekarang ini menyederhanakan banyaknya inovasi-inovasi sehingga menjadi jumlah yang sedikit, tetapi justru untuk memaksimalkan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Menpan RB Aswar Anas menuturkan, berbagai kompetisi inovasi pelayanan publik ini dapat menjadi lesson learned dalam menumbuhkan ekosistem inovasi daerah. Inovasi-inovasi ini juga merupakan wujud kearifan lokal dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, Media Group Network. Terima kasih telah menonton!